Pemirsa RV3 World Indonesia kembali memperkenalkan produk kesehatan Firmax 3 kepada masyarakat Aceh dalam pertemuan di Hotel Kolaraja. Selain produk kesehatan, RF3 World juga memperkenalkan peluang bisnis dalam pemasaran produk Firmax 3. Perusahaan internasional RF3 World yang berpusat di Malaysia melalui RF3 World Indonesia memperkenalkan salah satu produk unggulan Firmax 3 kepada masyarakat Aceh. Dalam presentasi yang disampaikan Dr. Nuril Arifah dari Jakarta, Firmax 3 yang diciptakan dengan konsep pengobatan timur ini mampu mencegah berbagai penyakit yang selama ini dialami masyarakat karena pola makan dan pola hidup yang tidak baik. Penggunaan Firmax 3 dalam bentuk salep ini cukup sederhana hanya dioleskan pada beberapa bagian tubuh karena diciptakan dengan teknologi nano. Dr. Nuril Arifah yang mengaku pernah mengalami kanker cervix ini menyebut Firmax 3 juga sangat cocok untuk kaum wanita sebagai produk kecantikan. Kalau kita mau sehat, sekarang ini menurut saya adalah preventif yang lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau kita mencegah itu lebih bijaksana daripada kita mengobati. Bagaimana caranya untuk mengobati? Yaitu dengan mengenal diri kita sendiri, golongan darah kita apa, makanan kita apa, pola hidup apa yang harus kita rubah agar kita menjadi sehat. Firmax adalah teman, sahabat yang bisa kapan saja bisa kita lakukan terapi di rumah, bisa sebagai pendamping pengobatan kedokteran modern dan bisa berdiri sendiri. Jadi kalau saya merasa bahwa saya cantik dengan Firmax berarti saya sehat organ bagian dalam. Saya tidak mencemari dengan limbah ataupun zat yang bersifat sampah bagi tubuh saya. Selain produk yang berkualitas, RF3 World juga menawarkan potensi bisnis pemasaran secara jaringan atau networking untuk produk-produknya. CEO RF3 World asal Malaysia, Tahirul Anwar menyampaikan, saat ini RF3 World telah berkembang di 44 negara dunia termasuk Amerika Serikat dan mendapat berbagai penghargaan internasional. Maksudnya bila ke 44 negara perusahaan akan terus melangkah dan maju melangkah dan VC owner sendiri dia mahu tembus pasaran ke 100 buah negara. Jadi pada saya dengan VC-VC beliau, dengan sudah menembus 44 negara, waktu jangka masa untuk kita bersama RF3 World ini sangat luas. Dan akan bawa perusahaan ini ke jangka masa yang panjang. Mungkin kita sendiri tidak pastikan berapa lama, tapi dengan kekuatan yang ada hari ini, sudah menembus 44 negara dengan VC 100 negara, insyaAllah kita akan bisa bersama jangka masa panjang dengan RF3 World. General Manager RF3 World Indonesia, Agus Irawan, menyebut, produk dan sistem bisnis yang dikenalkan oleh RF3 World sangat tepat untuk masyarakat Aceh yang menjalankan syaraan Islam. Karena produk dan bisnis yang dijalankan, selain terdaftar di BP POM dan Kementerian Perdagangan, juga telah mendapat sertifikat halal dari Lembaga Halal Internasional beberapa negara dunia. Ini sangat bangga sekali kami bahwa kita dapat penghargaan. Untuk pertama, dari sistem yang halal, yang kedua dari produk yang halal dari dunia. Bukan lagi ini dari Malaysia dan dari beberapa negara. Jadi itu sangat suatu kebanggaan buat kami. Jadi kami bisa membuktikan bahwa multi-level bukanlah satu produk yang katanya orang riba. Karena bisa dilihat dari segi apapun yang ada di sana. Tidak ada unsur riba di sana. Bapak buat saya lihat, apa yang diberikan adalah apa yang didapat oleh pemember itu sendiri. Jadi tidak ada unsur riba di sana. Itu yang kami bangga. Di Aceh sendiri, sejak kehadiran lima tahun lalu, produk dan bisnis RF Three World telah menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk ibu rumah tangga. Bagi masyarakat Aceh yang membutuhkan informasi tentang produk dan peluang bisnis dari RF Three World, dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.